Intro Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan laju nilai ekspor migas agar bisa menekan impor migas yang mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia di tahun 2018. Ditumi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 11 DPR RI eki awal meminta pemerintah lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan laju ekspor pada sektor migas. Indonesia masih belum maksimal dalam mengeksplore daerah-daerah baru yang memiliki potensi migas. Keterbatasan Indonesia mengelola migas mengharuskan adanya impor untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, penggunaan migas di Indonesia dinilai tidak efisien sehingga perlu pengembangan terhadap alternatif pengganti migas. Dan defisit migasnya itu luar biasa. Defisit migas itu luar biasa lah. Jadi artinya kita sudah tidak efisien terkait dengan manajemen energi kita. Kita sudah pemilik, ya memang kita juga harus diakui bahwa eksplorasi migas kita masih belum menemukan sumur-sumur baru ya, masih sumur-sumur yang lama. Anggota Komisi 11 DPR RI Johnny G. Plate mengakui defisit neraca perdagangan di tahun 2018 semakin memburuk karena terlalu banyaknya impor migas oleh pemerintah untuk memenuhi besarnya kebutuhan masyarakat. Meski begitu ada faktor lain yang turut mempengaruhi defisit neraca perdagangan di tahun 2018. Yang pertama pasti kita import migas itu cukup besar ya, di sektor migas cukup besar, BBM dan seterusnya untuk membiayai kebutuhan energi di dalam negeri kita itu besar. Nah tapi yang juga besar dan bahkan sangat besar adalah import-import yang terkait dengan belanja modal dan peralatan-peralatan alat berat tambang. Nadia dan Chris Tiok, TVR Parlemen, melaporkan.